Sobat Rumah 21, aku mau tunjukin bambu-bambunya yang untuk masak ikan patenya. Nanti ikan patenya itu dimasak pakai bambu ini. Sobat Rumah 21, tadi kita barusan jalan-jalan melihat perumahan Adi Siti Seto, luar biasa. Nah, aku mau ajak Sobat Rumah 21 sambil pulang ke Jakarta, saya mau kuliner nih. Kulineran mampir ke tempat makan yang khusus ya, yang menarik. Enak banget kan mestinya. Ini jam berapa ini? Wah, udah jam 2 lebih, hampir jam 3. Ini lagi lapar-laparnya. Kita akan ke tempat makan yang spesialis ikan paten. Nah, kita nanti akan makan ikan paten yang dimasak. Dalam bambu, Sobat Rumah 21, mungkin nanti kita akan pesen juga yang khas di tempat makan ini adalah ayam goreng. Nah, ayam goreng ini ayam goreng kambun. Enak pasti, ya. Nah, biasanya juga dikasih ke resah generasi gitu. Terus, kemudian bisa juga nanti kita pesen sayur asap. Sayur asap. Nanti, nanti minumnya aku mau coba pesen ya enak di situ, enak di bawah es kelapa muda. Ini kita masuk, Sobat Rumah 21. Ini kebetulan tadi kita salah jalan. Ini harusnya belok kiri, belok kanan. Ini masuk ke klaster yang lagi dijual yang sebelah sana itu. Jemanggis Gopestir. Ini aku mesti putar balik. Tadi aku salah jalan. Jadi, tetap stay tune ya, Sobat Rumah 21. Sebentar kita matiin dulu, ya. Supaya hemat baterai di beberapa kamera kita sudah off karena baterainya habis. Untuk menghemat, ini kita matiin dulu. Nanti pas Panjelang masuk ke tempat makannya, kita update lagi. Sudah sampai di Rumah Makan Kalimantan. Spesialis Ikan Patin. Mudah-mudahan masih buka. Wah, masih buka itu jam 10 sampai jam 18. Nah, ini sudah 23 tahun. Sejak 98. Wah, dibukanya itu. Sejak 98. Nah, kita mau parkir dulu. Nanti kita ordernya di luar sini. Aku parkir dulu ya. Ah, iya, Pak. Tiga orang ya. Iya, Pak. Ya, oke. Aku parkir dulu, Sobat Rumah 21. Dipesan di luar supaya nggak terlalu lama menunggu di dalam. Nah, itu kita lihat bambu-bambunya itu. Nah, ini bambu-bambunya untuk masak ikan patin. Tuh, khas gitu. Oke? Nah, Sobat Rumah 21. Aku mau tunjukin bambu-bambunya yang untuk masak ikan patin. Nah, ini coba lihat. Ini bambu-bambunya. Nah, itu yang. Ini yang sudah dipotong-potong. Ini yang sudah dipotong-potong. Nah, nanti ikan patinnya itu dipasang pakai bambu ini. Penasaran ya, Sobat Rumah 21. Ayo, kita masuk ke tempat makannya. Nah, ini yang sudah dipotong. Masak ikan patinnya itu ke-3. Masaknya 3. Ada lagi tambahan dari minumnya? Terus minumnya kelapa muda 3. Kelapa mudanya 3. Masak kuatnya? Tidak, kalau ikatan sama Bapak Joko, saya banyak pembayakan. Masak banyak ikan patin, makak bambunya 1. Oke. Sama ayam kambunya 1. Air asumnya 1. Nasinya 3. Minumannya kelapa mudanya 3. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masak asum, terus ayam goreng. Kita tidak pesen banyak-banyak, karena biasanya ikan patinnya itu cukup. Cukup banyak. Nah, ini ikan patinnya dapat. Ya kan? Nah, minumnya kita pesen kelapa muda. Terus, kita dulu. Ini sayur asamnya nih. Sobat Rumah 21. Terus, ini kita ada sambal. Kita dapat juga 08. Terus, kan? Eh, kasih. Angkur, reng. Setengah ikan, isinya cuma paha dan dapet. Kasihnya di bareng di jadil 1. Itu, kita mau tetengahkan dulu ikan patinnya. Kita coba lihat, itu tidak seperti apa. Ini kita singkirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu. Nah, saya akan coba buka ikan patinnya. Nah, ini ada dari digungkus pakai jahun pisang. Ini kita buka. Wow. Nah, ini namanya ikan patin. Ini kita taruh dulu di atasnya. Ini kita coba ambil dulu ya. Dulu. Wah. Biasanya sampai senang kepala. Ini aku mau coba buka sambalnya ini ya. Sambalnya. Nah, ini ada jeruk apa ini? Buruk-buruk. Nah, ini kita langsung menunggu ini. Bila kan? Kita ambil. Ini sambal mentah. Sambal ini. Kita coba-coba semua deh. Ini. Kita ditaruh. Ini ayam yang baru dibesam. Tidak dibagi. Nah, ini menu aku nih. Wah. Kita makan dulu. Buri. Buri dan. Kas untuk apa namanya. Kas. Ini aku ambil yang jatai. Benak. Kita coba makan. Ikan patinnya. Rasanya buruk. Ada pecus-pecusnya. Gak sepakat. Pecus-pecus ini. Ini belum pakai sambal. Kita coba lagi. Enak banget. Kita coba rumah 21. Kalau jalan-jalan ke si panggis. Masih sampai ke sini nih. Aku bukan endorse nih. Bener ya? Nah, ini kita coba sambalnya nih. Ya, saya patah lagi ada sambal. Aku coba sambal. Gak usah pakai rauk gitu. Masihnya kita coba. Sambalnya emak banget. Ada sambal goreng. Tadi aku campur yang mas Riman. Jadi pada saat yang mentah itu kata gigit. Oh rasanya pecusnya luar biasa. Kita pecus kita makan ikannya dulu. Ajarnya dulu. Ini aku coba lagi yang batin. Pecus banget. Sambalnya kepedesan. Ditutup dengan minum kelapa muda uang hau. Jadi. Rekomendit Roma 21. Nanti kalau pengen beli properti. Di kawasan sentul. Kontak Roma 21. Nanti habis surpi. Kita mampir. Ketempat. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Notifikasi. Salam properti. Sobat Roma 21. Kita barusan keluar dari rumah makan Kalimantan. Kita mau balik ke Jakarta. Tadi kita sudah kulinaran. Kita pesen ikan patin. Ayam goreng. Sayur asem. Minumannya. Namanya tadi. Kelapa muda. Kelapa muda. Nah gini. Kita masuk ke gerbang tol. Cimanggis. Untuk balik. Ke Jakarta. Lihat. Pus. Come on. Nah nanti. Roma 21. Roma 21 akan rutin melakukan review sekitar kawasan sekala perkotaan atau tomesit di sekitaran Jabodetabek. Bungor, Bekasih, Tangerang, Kempong. Sobat Roma 21 kalau lagi mau cari rumah. Ya Roma 21. Silahkan kunjungi website kami. Atau download aplikasinya via Playstore. Donut Roma 21. Di samping mendapatkan properti-properti recommended di kawasan-kawasan terpilih, akan juga diupdate seputar informasi seputar real estate. Dan pembiaya properti ataupun mortgage. Nah kita sudah masuk ke jalan jagurawi. Kita akan balik ke Jakarta. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa Sobat Roma 21. Like, comment, and subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa. Salam properti. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!